Intro Dikabarkan Asanti masih dalam pengamatan dokter Gak bisa ngomong karena belum selesai pemeriksaan di rumah sakit Nanti kalau sudah selesai Ana Hermansa menjelaskan tentang penyakit yang diidapnya Hasil pemeriksaan dokter Asanti mengidap sinusitis kronis Sebelum kita melanjutkan video ini Alangkah baiknya kalau sahabat info artis menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Karena subscribe anda sangat berarti bagi kita Intro Asanti menceritakan dirinya sudah 10 hari tidak bisa merasakan apa-apa Dari indera penciuman dan perasaannya Sampai-sampai akhir beberapa hari belakangan Asanti merasakan sesak nafas dan sulit tidur Intro Tiap mau tidur sesak banget 2 hari lalu tidur di kamar Pindah keluar dari udara segar Aku pasang oksigen di rumah kan Ada tetap sah dan mudah Di rumah sakit Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dokter Ternyata Asanti diberi dua pilihan Dokter memberikan opsi untuk operasi atau tidak Anang Hermansa pun kaget ketika tahu hasil pemeriksaan dokter Mengharuskan Asanti operasi Intro Akan tetapi Asanti belum memutuskan jalan apa yang akan dia pilih untuk menangani sakit sinusitis kronis Intro Belum tahu besok seperti apa Mau ikhtiar dulu Ntar aku pikirin mau gimana Tapi gimana hidung masih Karena penyakit yang dialaminya Pun sampai Tak bisa merasakan Aroma yang menghadapi Sinusitis kronis ini bisa terjadi apabila ruang di dalam hidung Atau kepala mengalami pembengkakan hingga radang Pengidap sinusitis kronis akan merasakan hidung tersumbat hingga sulit bernafas Intro Dan dikabarkan Anang Hermansa Sangat khawatir dengan keadaan istrinya yaitu Asanti Karena beberapa hari lalu Tidak ada perubahan dari rumah sakit Dan dikabarkan Asanti mau dipindah ke rumah sakit Singapura Intro Terima kasih telah menonton Intro 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 Intro